Oke setelah sarapan tadi di kelapa kading kita meet up nya di flight deck Indonesia FDI bareng Kapten Vincent keren nih pilot pilot gokil kita akan nge-vlog bareng kolaborasi sama itu Brokers ya dari e-sport entertainment seperti biasa ngikut untuk nge-shoot nge-take behind the scene ya jadi ada lucu-lucunya ada greget nih kan banyak yang ngambil shootnya kan dari sisi Brokers kalau gue ambil dari sisi samping atau gue belakang biar temen-temen bisa lihat aktivitasnya kita orang ya kan dan planning gue sih kedepan banyak vlog-vlog dari Peter Squad punya channel ini bukan hanya untuk Brokers ini karena kebetulan lagi project nya ke Brokers kan Damping ngindoi dulu ya kan kedepan kita akan Oke kita udah tiba di flight deck Indonesia di pantai Ngerkapuk udah tiba ya langsung cek kapten Vincent sudah nyampe Oke Oke ayo masing terbaik u increasing penjaga 2003 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kapten gue hari ini jadi siapa kaptennya hari ini? kapten bisa atau saya? boleh saya, siapa aja boleh salah satunya nggak masalah berarti semua kendali saya ngatur ya? boleh oke luar biasa nah ini dia untuk pemirsa sped entertainment hari ini gue akan collab sama kapten vincent nah do ini kapten yang terkenal banget saat ini ya gila, saya udah sonding nama kapten vincent itu dari awal saya keluar kemarin kalau nggak salah tanggal 8 gue harus collab sama kapten vincent kenapa? ada alasannya gue punya cita-cita gue punya seorang pilot dulunya tapi nggak kesampean masih bisa belum terlambat yang bener? ini umur saya masih muda masih bisa ya? masih bisa umur 30 bisa? masih bisa oh bisa, tapi bisa lu langsung bar empat bisa nggak? bisa gimana caranya? bisa sendiri ya persyaratannya oke Gep, untuk bisa jadi bar empat tuh musim-musim gimana? ya kalau pesawat kecil ya pesawat Cessna kecil bisa langsung pemirsa high school bisa langsung bar empat oh gitu? tapi pesawat kecil dong bukan pesawat komersil ya? bukan, itu kapten ya pesawat komersil juga pesawat kecil bisa pesawat komersil oh gitu bisa jadi pesawat Cessna 172 digunakan untuk komersil bisa oh bisa juga nah jadi kapten benar-benar kapten juga kapten juga, oke saya mesti duduk ya mau main sedikit lah ya aduh enak nggak nih gambar ini? asik ya oh keren oke, jadi untuk bisa bar empat seperti itu persyaratannya untuk pesawat kecil kalau yang untuk pesawat besar? pesawat besar kegantung berapa besar? harus berapa jam terbang gitu? misalnya tes Taduan Caravan itu yang kursi R Jorso Jais, Nubarek, dan lu iya? nggak masuk dan tapi dalam satu kita nggak boleh lebih dari seharus seharus seharusnya dalam sebulan nggak boleh lebih dari satu seharus seharus seharusnya kalau kita kali 6 jam berapa? 36 jam? iya satu minggu nggak boleh lebih dari 30 oh gitu jadi nggak yang tetap ya nggak bisa nggak bisa nggak bisa maksimal karena gini dalam satu minggu nggak boleh lebih dari 30 sedangkan dalam satu bulan nggak boleh lebih dari 110 kalau dikali 4 dikali 4 itu udah 110 wih mereka lagi cicat ya kalau maksimal lagi nggak bisa kita tungguin aja di pusat lompat di jagad, menjaga di depan 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 ini sebenarnya buat para netizen juga sorry ya saya ngomongin ada bikin soalnya saryawan di depan saya nggak apa-apa tapi bener nggak sih? di luar sana kan punya anggapan ini gua perhatiin ada 70% orang ya kakak orang yang kerja di airlines itu semuanya the power of seragam oh kapten Vincent menyadari hal itu tidak the power of seragam ketika dipakai seragam dia bekerja dia akan lebih menawan mau itu wakil laki mau itu perempuan bener nggak sih? ada, ada juga ada feeling seperti itu ada feeling juga berantung reguasi di mas kapal ada juga di luar negeri yang tidak mengizinkan ada juga yang mengizinkan tergantung dari kondisi dari mahasiswa apa yang tersebut iya jadi saya dengar ada tapi kalau untuk berpakaian dinas dan lain sebagainya itu mungkin ya ada di luar negeri kalau di sini kemarin informasi yang saya dengar itu bukan sebagai berpakaian dinas yang nggak boleh itu penumpang yang nggak boleh bikin foto oh penumpaya saya tahu itu kasus itu gara-gara ada ini kan dia ada mereview apa yang dilakukan oh saya nggak tahu kurang tahu ya saya nggak mau ikuti cuma sempat saya lihat hal-hal-hal yang gitu kan tapi itu dikasih doa jadi ya itulah ini yang membuat kita sebagai youtuber nih jadi kayak nggak bisa berkreasi secara luas sekali nih apa-apa salah apa-apa salah gitu ya jadi mesti sama-sama hiti banget kayak gitu oke kayaknya kalau misalnya kita ngobrol terus kurang asing nih nah ini udah bener-bener membuat gue nih memancing nah fungsi tombol-tombol ini apa bagaimana cara menerbanginnya tolong diajarkan oke karena berhubungan saya kapten gadungan ya kap ya ayo langsung duduk sana langsung duduk sini oke kalau gitu untuk pemirsa krisata sukan entertainment pantengin terus gue akan diajarin apa sama kapten Vincent yang masih muda ya ganteng juga keuangannya juga jangan ditanya youtube jalan penerbangan komersir masih jalan keluarga bahagia istrinya juga cantik saya sempat ada pantau lah beberapa panten yang dia buat anaknya juga cakep-cakep waduh luar biasa cuma saya kurang berhubungan hari ini kalau gitu langsung aja kap ya yuk langsung selesai 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 siap selesai ngosor bang kita udah nah buang semua otong ya jadi ya oke ready let's go let's go let's go tarang kaki dibawah disini oke lihat kita gerai kiri tarang pada kaki lihat oh, sekarang di kaki ini ya baik ke kanan dikit ke kanan dikit ke kanan dikit oke, boleh dekat lepas siap lari setirnya oke, tari P tari P terus oke oke lepas lepas tulisin sama ini mana 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 ini lihat nih lihat nih ini harus dibikin seperti ini nih jadi harus dibikin jadi plus nah, dia harus dibikin kayak gini nah dia harus plus kayak begitu lepas gak udah dibikin ya nih iya 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 plus pulang naik tari ke atas lepas lepas nah oh dia musuh yang di tempat di kuning itu ya lepas lepas nah, ini dapet nih 2 ini fitnya berapa? tari ke atas 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 oke ini apakah memang diaturnya berbelok atau gimana nih Ken? emang dia berbelok oh, mau diatur berbelok saya kasih pomanto dari sini oh memproyeksikan pada itu, garis itu dorong bikin ke bawah dorong bikin dorong bikin tarinya kan? eh tarik lagi tarik lagi, tarik lagi tarik tarik ya pas lagi pas nah, betul nah, pas nih ya, dorong bikin dorong bikin dorong bikin eh, tarah tarah eh, makin jauh dia nah, ini triknya ini bener-bener manual flying awetnya oh, manual banget ya dorong bikin dorong bikin nah udah melihat bagus semakin dekat dengan landasan semakin sensitif nanti ya oh gitu, semakin dekat dengan landasan semakin sensitif, makanya kita jangan sampai ketinggalan oh, jangan sampai ketinggalan terus apa kalau misalnya ketika kita mau mendarat, lalu titiknya itu jauh apa yang dilakukan sama kila biasanya Ken? apa kamu mutar dulu atau gimana? kalau jauh, titik jauh di mana misalnya? maksudnya, ini kan kita sudah mau mendarat nih? tapi kita lari dari titik ini, jauh sekali gitu? kita ini loh, borong kita borong, harus jangan turun ya kita belum saat jangan turun tarik ke atas tarik ke atas eh ya, lewat tarik 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 udah, lihat luar nah, fokus nah, jangan tertukar ya semakin dekat, harus semakin lurus semakin sensitif oke satu-satu ini dorong dulu dorong dulu kurusin dulu dorongnya fokus di dalam aja oke lagi, nah sedikit lagi dorong sedikit lagi nah, satu-satu aja nah oke dorong sedikit nah, atas lagi kalau misalnya kita lagi fokus kepada layar ini lalu kita lihat ke luar itu bahaya bahaya ya? kita kan terbang secara instrumen kalau terbang begini itu terbang secara instrumen kita harus melihat ke dalam instrumen kalau visual ini buat orang-orang yang belum pernah lirin karena susah oh gitu jadi kita untuk mencocokkan di pesawat lurus apa enggak susah ya? iya, kalau baru-baru tarik sedikit tarik sedikit eh, tarik ya, dorong tarik kiri, lepas wadah sih kalau gue yang ngedarain di penumpang aku dapat emang aku kayak ini iya, nggak apa-apa kiri, lepas kiri lepas, lepas terus kapan ini stabilnya nih? iya, nggak akan nggak akan stabil? pesawat tuh terbang kita harus sesuaikan ke alah yang kita mau oh, bukannya ada sistem autopilot gitu ya guys? bisa, tapi kan untuk apa kalau kita mau eh, kiri patah kiri dorong ke depan patah terus ayus balik, balik buat lepas dorong lagi misalnya dapat info dari edisi gitu, kapten kan itu dikasetau di, misalnya yang di dalam maksudnya di langit ini kan ada dorong lagi dorong lagi yang ke di kanan oh, jangan kan ya ya dorong, nggak lepas biarkan gue ada di sini aja biarkan gue aja biarkan gue aja kalau nggak ada di sini aja udah buka, roda udah buka letak kemana lah dasarnya ini kan? loh, ke belakangan jauh ke belakangan ke belakangan ke belakangan oke, ke belakangan nah, bisa nah, bisa bisa, bisa oke 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 oke, ikutin ayat ya nah, ini nggak jauh nih nah, terus oke nah, makanya kenyataan dorong lagi ke bawah dorong lagi nah, hold di sini tuh, andasannya dari depan lihat dah, Kak mana-mana? andasannya dari depan oh, yang itu? yang mele-mele itu ya? nah, parik dikit parik dikit parik dikit lepas nah, pariknya yang kebanyakan ya kiri dikit kiri dikit kiri dikit ini, berarti yang tengah ini moncok pesawat ya kan? nah moncok pesawat parik dikit parik dikit nah, kita akan dikit nah, kena dikit kena dikit ya sudah tangan taruh ke sini tangan taruh ke sini, oke kita akan melihat bagaimana kaptel kerisata akan mendapatkan pesawat ini, yuk dalam kiri dikit voltage otaku miri sedikit dorong sedikit dorong ke depan udah udah, ini beg turun sudah, oke dorong ke depan, jangan cinggalan dorong ke depan dorong dorong jangan cinggalan kan terus, dorong ke depan ketik sekali-sekali keluar, turun lagi ketik keluar, nggak pernah lebih dari 1 detik nah tinggal, nggak kiri-kiri eh kiri-kiri-kiri nanti benar-benar kalau kita lihat keluar tuh ganggu konsentrasi ya kita bisa kalau kita udah biasa tarik begini tarik begini, tarik-tarik tarik-tarik ah lah 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 minimum terus, oke kita level dulu 200 kita level dulu disini wih, udah bisa lu ya oke, tinggal ya tarik begini, tarik begini tarik begini, tarik begini tarik kebanyakan, dorong lagi dorong dorong, dorong, dorong dorong, dorong, dorong tarik begini, tarik begini karena iya demandip ikut saya demandip, ini pencapa kita ngomongin nih, di dalam COVID udah, kita keluar aja, kita ngomong kan oke, kita akan report, kita akan keluar dia akan bilang kita contact ground 118.28 oke, contact ground 118.28 habis itu kita melakukan after landing slow ini after landing slow, kita kerjanya ini set, set, set ini banyak yang harus dipersiapkan ini after landing slow, kita kerjanya kan ini mana? ini dia ke depan-depan, kiri-kiri kanan lepas, lepas jangan terlalu cepat dulu masih kurang lanjut tadi gas bikin, gas bikin sudah, banyak keran lepas remnya oke, dikit remnya dikit-dikit, rem dikit-dikit lepas rem lagi dikit oh, keren oh gitu sama, sama tetangga ya gak bisa kek, contoh di Jakarta-Bali gini kek itu bisa tahu dari mana, kalau misalnya kalau ke kiri sini, ke Bali, ke sini ya dok, kek itu dilihat dari mana? nah, dari gambaran aja dari gambaran aja, kita kan sudah tahu nih misalnya kita dari Jakarta maka Surabaya kita ke arah kanan kita tahu, berarti dia headingnya kurang lebih di 090 kurang lebih arahnya ke sana berarti sama dari Bali, kalau dari Surabaya kalau mau berdain pasar juga sama arahnya ke sana, kita udah tahu dulu in general nah terus ada RUW-nya lah nih ada jalan tol ya ada jalan tol? ada jalan tol, negara yang kita bisa gunakan ya untuk ngejar, bisa-bisa pesawat begini ntar jadinya ya, begitu lah apa yang terjadi kan, misalnya kita kurang ini kan banyak banget tombol-tombol ya Kem misalnya ada yang lupa nih, kita lupa di on-in lah, lupa di off-in atau bagaimana jarang sih sampai lupa, soalnya ada checklist kita ngebelah sesuatu, abis diterjain, di cek lagi gua di cek lagi gitu nah, jarang sampai lupa biasanya tapi lupa itu ada kadang-kadang ada loh yang kopalit-kopalit yang masih baru-baru, kadang-kadang suka lupa juga suka lupa tapi kan kita Captain jadi pengalaman kita ingat, kalau ini udah di luar kepala? iya, kita tahu kalau dia ada kesalahan karena yang common gitu, kita tahu gitu oh gitu ya, berarti dan informasi yang gua dapet nih, katanya pesawat ini nggak bisa mundur, betul tidak? bisa bisa mundur? kasih reverse nggak boleh mundur sendiri nggak boleh mundur sendiri nggak boleh karena kan ada yang suka dorong tuh di bawah bus dekar nggak lah ya bisa sebenarnya, kalau kita mau paksa mundur bisa kenapa nggak? cuman, ada namanya FOD ini apa namanya, ada foreign object damage kalau misalnya kita masukin alat-alat di belakang ini bisa masuk ke dalam mesin, bisa ngelusat mesin, bahaya bahaya ya nah kita nggak pernah karena ketika kita pakai reverse thrust itu dia ngedrot banyak sekali dengan HRPN itu cuma kita praktekin misalnya kita mundur, yuk ya gua kan bantah nih kalau mau ngomongan orangnya tapi pesawat itu nggak usah mundur ya ya pas pendarat, tahu nggak? pesawat itu kan buka reverse thrust iya, pendarat pendarat suara kenceng iya, ya itu ini bisa dimundur ya? ya itu guys mundur bisa no berarti yang yang di luar sana ngomong salah besar tuh ya? iya mungkin lebih dikenal sama orang nggak boleh nggak boleh jadi seakan-akan tuh kayak misalnya nggak bisa mundur makanya harus di pushback eh harus di dorong gitu bisa, temen nggak pernah pernah bahaya kalau misalnya ngomong apa namanya bahaya sekali jadi pilot gitu loh ya kalau jiwanya jiwa pekerja ya mungkin gitu kalau saya apa namanya ada jiwa entrepreneur-nya juga dengan kampur-kampur kampur-kampur ya jadi tetap sudah berapa lama jadi pilot? 10 tahun lama 10 tahunan berarti sama dengan janjang karya gue di dunia ikuran ini saya 11 tahun 11 tahun 10 tahun tapi udah berhasil udah berhasil senang lagi dunia apa belum saya belum punya rumah sendiri saya belum punya rumah sendiri saya malah enaknya jadi pilot ya gajinya konsisten dulu pertama kali jadi pilot berapa sebenarnya gajinya? 5 juta? gaji saya 7 juta sebulan 7 juta sebulan? 7 juta sebulan? 2008 2008 2008 co-pilot ya co-pilot cukup itu? kalau di saat itu? nggak cukup, saya susah hidup saya kalau sekarang udah nggak gitu nggak ya? saya, saya beli begitu nomor 1 itu beli Rumadu ini nomor ada yang dari awal beli Rumadu taruh di BKD untuk membuat simulator ini harus 9 berbit ya? simulator 1 itu 4 miliar 4 miliar? 4 miliar guys modal mempunyai simulator ini 4 miliar ini kan kalau bisa kan karena saya collab sama Captain ini free kan? nah untuk orang umum mau main juga di sini berapa dayanya? misalnya kan buat bayarin gaji-gaji anak-anak yang belakang iya 1,7 juta lah iya eh, sudah 1 jam? wow 1,7? 1 jam? iya, tapi ada paket buat anak-anak yang belakang namanya buat anak-anak yang gini apa namanya yang masih sekolah atau kuliah bisa 300 ribu aja bisa 300 ribu aja untuk take off landing kayak tadi oke, tadi gitu aja itu kalau 1 jam selain take off landing tuh belajar apa lagi ya? macam-macam, kita bisa real flight kan benar-benar waktunya benar-benar mirip sama pesawat benar-benar kalau terbang dari pasar ke sebuah bayar Jakarta ke Singapura Jakarta ke Tokyo bisa bisa dibuat real flight gitu mirip kita terbang malam aja bisa mirip banget gitu oh malam-malam gitu mirip ya terus di dalam kompada tuh perlu nggak sih pakai topi kayak gini kan? enggak, ini cuma di luar doang ini hanya di luar aja ya? iya kan, di dalam sini kan cuma ada kedua ngapain kamu pakai gitu sama saya oh gitu ya? terus ditanyain sama Captain kamu ngapain pakai topi di sini Mas? oh gitu? aneh seperti itu ya? aneh dong waktu itu mau pakai nggak boleh nama baik Captain bercemar nih ya? enak ya rambut lu ya kalau habis pakai topi bisa balik lagi kayak awal emang gua nggak bisa? udah bisa yang baru Katolistiwa ini paling enggak setengah jam sampai satu jam bikin ini oh, spray jadinya? iya begitu ada begitu ada biwik bikin sana ayo bang putih begini gua bilang nggak bisa balik lagi gua bilang jadi nggak mungkin pakai topi ya? nggak mungkin berarti kalau misalnya ada di bandara perlu nggak pakai topi? kalau misalnya tergantung tergantung ya kan? kalau kita kan ada izin iya kalau jadi ada ada privilege ya? iya jadi kalau baru empat nggak kepala tapi kalau yang sama bukan, kan saya izin buat media yang penting kan membuat karakter yang bagus karena begitu saya pakai topi ya kan? kalau saya pakai topi abis itu langsung acak-acakan video pasti mess up semuanya jadi karena saya misalnya belain pada topi lalu kan video saya hancur setelah rambut saya langsung acak-acakan dan bisa wasting time lama banget untuk bikin rambutnya untuk bisa lurus lagi lurus lagi bisa begini lagi lama sih semuanya mendingan ya udahlah topinya kan ada ya topinya ada nggak dipakai yang ini saya izin dulu nah oke jadi menghindari topi ya saya nggak bisa saya nggak bisa beberapa kali ada ini topi saya nggak bisa soalnya belita ini kecuali ada waktu lama banget sama yang bayar ada macem-macem baru bisa hahaha tipsnya nih Kev untuk menjadi bisa untuk menjadi pilot yang benar-benar mempunyai kualitas itu musimnya sekolah yang baik sekolah yang baik gimana sekolahnya? yang paling bagus Eagle Air lah Eagle Air Eagle Air itu di Philippine sama Captain Vincent udah paling murah terus abis begitu pulang kalian diurusin kalian jadi infractor di apa namanya simulator ini jadi infractor kalian bisa kesempatan bawa pesawat ke istilah kita kita benar-benar bantu udah harga paling murah value-nya digaji lagi waduh gila berarti untuk calon-calon pilot udah lah nggak perlu ragu lagi langsung aja kemana Eagle Air dari Indonesia OWA nya 0821 451 30100 catat catat oh gitu nah ini kan kayaknya keluarga bahagia banget nih saya lihat istri saya sama Captain anak-anak di dalam bandingnya apa? Dedy? ada yang Dedy nah itu untuk menciptakan keluarga yang sahar pos itu apa yang Captain ya kita berusaha lah semaksimal mungkin kita bikin seneng semuanya walaupun kita nggak bisa jadi seneng semuanya saya juga nggak mau maksain anak saya yang panggil saya apa anak saya begitu panggil saya Dedy ya udah panggil saya Dedy kalau dia apa namanya panggil saya begitu tetap ada Papa untuk panggil saya Papa ya udah deh biar saya mau mudahkan dia untuk panggil saya lebih mudah nggak nggak apa nggak ada yang mangyu babe gitu nggak ada? nggak ada ayah, ayah nggak ada oh cari yang gampang aja istri, istri makinnya apa? ee.. aduh gue galau nih gue galau nih kayak panggil rambut gue biar-biar lo ngomong gitu hahaha rambut gue keren gitu oh galau bang nih aku sengaja pakai apa nih gue pakai jantangan aja ya bentar ya tuh enak banget sih rambut dia jadi gitu ya gitu bisa di belok di kiri di belok di kanan tetap aja gue menggantung hahaha Captain, nomor berapa sekarang? 35 35? astaga, cuan beda 5 tahun sama gue tapi kalau dilihat dari sisi ke dewasan dewasan dia ya? katalah juga udah dewasa ya kalau saya lebih memang mau mencoba untuk terus kayak kelihatan adegi gitu bro udah kelihatan 25 gitu men kalau saya udah bawaan ya karena pakai baju begini kan bawaan ya umur 35 udah punya anak? berapa? 3 3? nikahnya udah berapa? oh udah lama 26? agak dulu dulu udah lama dulu udah lama ya kat itu nggak bisa masuk bro iya oh gitu hahaha ya oke 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 ini untuk koleksi editor untuk yang tadi Goserino Skin ya oke oke Captain Vincent terima kasih banyak atas waktunya ini pembelajaran yang benar-benar berarti buat gue supaya cita-cita gue menjadi seorang pula terwujud walaupun hanya latihan ee teknologi landing iya dan gue baru tahu bahwa ini adalah teknologi terbaru iya udah nggak pakai apalagi itu yang di tengah-tengah namanya Yoke apa? Yoke Yoke Y-O-K-E Yoke pakai joystick dan jadi punya image kayak mainan ya tapi image sangat kuat kuat semua alatnya bagus ternyata seperti ini toh anaknya oke kalau itu untuk risa dan suku yang teman gak kerasa akhirnya perjumpaan gue sama Captain Vincent harus berakhir terima kasih terima kasih ini gue lagi duduk di Simulasor Baron Captain Chris Harta iya keren statikanya tercapai ya ya aku di simulator ya keren bro ornamen-ornamennya wuduh top hmm tuh filmnya Bandara Bandara Suta keren 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 lagi nih orangnya aku tuh sekarang saya ngaca dulu ngaca keren di sinyal kaptennya narsis coy kaptennya narsis coy kita udah celat premise ini berhasil tak menunggu buru dikup selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mati, mati disana bisa, ntar gue tarusin pengennya nih jadi 2, gue nggak usah syuting oh, mau pake full itu aja mungkin nanti syutnya pas aku matiin lampu, buat ngasih syutnya sekarang kita mati syutingnya tuh pake lampu dari awal kalau ini palaknya, kita perlu palaknya eh, Boya looknya palak mana aku lagi cocok nggak gue pake-pake cap? udah, udah baloknya enggak usah? enggak usah tinggal gue mau request pake atendennya harusnya cantik-cantik barang mati, ya nggak boleh, saya suka suka opedia listrik saya suka buhay 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 segera ya segera ya segera ya segera ya segera ya oke eh waktunya hari ini sudah terakhir ya sama Captain Diten sama Captain Kresata oke kita lagi-lagi di gate berikutnya wih keren ya oke vlog hari ini sudah selesai dengan Captain Vincent kita mau cow dulu entar ambil barang dulu di ruangan ini barang-barangnya bro Chris bentar alamat apaan tuh? apaan tuh? apaan tuh? oh my god apaan tuh? dia nggak tadi? oh my god masih ada entar tetap gue cek dulu cek dulu udah menurut ha jangan guys hari ini vlognya Godot banget kita di prank abis-abisan bro Chris di prank kamenamu kita di prank ya sama Mbak E uh Bagaimana kita ajak nih, someday kita bakal ajak nih Yuk foto yuk, coba ketawa gimana, mbak ya Serun banget kan, oh my god Oke, vlog kita dari Scott Entertainment Bareng bro Chris dengan bro Jangan bro ya, Captain Vincent Sorry, keren kan, sama Captain Besok tak, sudah selesai Kita lanjut ke tempatnya Roy Kyoshi Keren kan Padat acara hari ini Jadi, stay tune ya guys Padat banget, gitu Kita dukung terus ya Kegiatan dari Scott Entertainment Jus